Hai Assalamualaikum jumpa lagi kita di channel Madyarijat style the boss Oke barang pun sudah sampai ya dan barang-barang Rxz dari sahabat kita dan juga dari kita punya followers Madyarijat style the boss siapa nama dia itu siapa nama dia itu lupa saya dari Adi Adi dari Kelang Selangor eh mana dia ni adalah followers kita jugalah follower YouTube channel aku dia masih ada pos barang telepon barang dengan aku eh dia belanja poslah inilah barang dia so aku boleh buat konten dan juga aku tunjuklah cara punca dan punca motor kita masuk minyak 40 ke dalam dia punya pam putih lah oke di sini ada pam putih ya di sini ada pam putih kemudian dia ada siap nih siap putih ini siap putih ini oke hari ini aku akan kongsi macam mana berpunca minyak dan aku terangkan one by one banyak semua paham ya semua paham dan juga konten yang kuat mudah dipaham oke di sini pam putih kemudian di sini ada bus sebelum siap ini sebelum siap dia ada bus sini kemudian barulah masyarakat kemudian barulah masyarakat kemudian dalam siap tadi luar dari siap di dalam dia ada waisil nah waisil nih ya selalunya waisil nih kalau kita dah ganti ataupun jaranglah orang ganti ya kalau buah hole biasa orang tukar waisil yang nampak sahaja ini tidak nampak geng ya apabila apabila ada gear 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 pam putih oisil takkan nampak kecuali kita buka tu pam putih eh kecuali kita buka tu gear gear pam putih tadi barulah kita nampak dia punya dia punya seal macam ni ya ini gear ni akan menutup seal tadi ya macam ni lah contoh macam ni lah so pemen-pemen selalu jarang nampak ni ya jarang tukar lah sebab pam putih jarang masalah sebab jadi tak buka biasa kalau bohol dia macam ni lah tapi kalau kita buka ni vmeri pam putih ini digi dia akan nampak oisil di sini oke oisil sudah cerita tentang oisil kita cari dulu oisil pom putih ini ada lagi nah masa cari cari dulu simpel dia punya oisil pom putih kalau ada lagi cari lagi macam tak ada lagi macam dia macam dia mungkin bukan kita masukkan dulu ya ah bukan besar kayak dia kecil tuh bukan 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 jadi jadi dia ada step ada dua di sini step dia kalau silap ter silap pasang oisil pam putih ini terbalik boleh menyebabkan minyak engine poti tadi masuk pergi dalam ya masuk pergi dalam kita punya pam putih nanti dia masuk dalam pam putih bercampur lah tuti dengan poti tadi so motor kita cepat mati plak satu mati plak kedua lagi pembakaran tidak betul dia hitam ok dia tidak boleh terbakar poti ya jadi hitam nampak tak nampak tak so sil ni kena berawak aslah kalau terbalik pun dia akan jadi minyak poti dia akan masuk ok minyak poti dia akan masuk satu lagi apabila ada masalah pada kita punya sup sup putih sup pam putih apabila stress ataupun sudah ada makan di sini ya bahagian ni di sini adalah oil seal grip ya bila oil seal grip di sini oil seal grip dia ada pesan berparet lah seperti ini nampak nampak ini nampaknya ada paret sini ini adalah pin kemudian ini pin ini berparet ini paret ini sudah bermasalah ya ini bermasalah ya ini masalah ini ini aku sudah tukar lah ini punca motor kawan hari itu selalu kati plak dan diganti dia punya shaft Alhamdulillah ok dah dah rupanya dia punya shaft ini bermasalah walaupun dah ganti seal ganti seal pun masih dia masuk putih gigi pam putih ya ada dua punca ya pertama kita akan cek shaft dulu shaftnya ni kalau udah makan kita kena tukar shaft lah kedua kita tukar dia punya oil seal oil seal shaft pam putih ini selalu lah selalu kita abaikan kalau kita bohol termasuklah aku aku pun selalu abaikan ya seal ini nah lalu aku abaikan sebab kita tak menulis sebab dia ditutup oleh begini satu lagi kalau kita beli oil seal oil seal kit engine dia bagi nih luarnya macam lah dia bagi nih eh seal terangsap walaupun kita beli one set tapi dia bagi itu ya ini kita terlepas pandang lah selalu terlepas pandang lah ini cukup gigi ini berada di sini ya berada begini kalau kita tidak nampak dia punya apa kedudukan itu seal kita mau buka barulah nampak seal ya kemudian ini shaft kalau shaft shaft ini sudah dia makan macamnya ini ini shaft yang rosak ya bukan shaft yang bagus ini pin ini pin ini pin kedudukan kedudukan dia punya gigi ini seperti ini dia ada pin bawah kemudian pin atas lepas itu ini adalah grip seal ini nampak yang berparit nih yang sudah berlongkang nih sudah berlongkang ini maksudnya sudah rosak bila berlongkang walaupun kau ganti seal seal itu akan grip di sini di dalam longkang dia akan masuk juga di dalam kita punya pump tuti jadi jadinya kita bercampur lah pump tuti kita bersama-sama dengan bersama-sama dengan kita punya tuti jadi budget terjadilah plak kita setting tak ngam ya walaupun kita set dia punya menjet pelet bejet tapi motasi tidak ngam masih tidak dapat bakaran yang betul-betul ngam eh jadinya pisang mat kita udah buat macam-macam set macam-macam so tak jumpa set pisang mat pisang nampak masalah oke ada yang tembak langsapsil langsapsil tapi ber sebenarnya berpunca adalah dari ini juga sub sub dan juga oil seal pump oil seal pump tuti sebelah sini ya pastikan obohol tukar oke pastikan jangan terbalik so aku tidak boleh tunjuk sebab masalahnya dia punya seal itu tidak ada macam mana kedudukan sebenar seal itu di dalam oke seal itu adakah menghala kehadapan ke belakang ke dalam oke jadinya kita tidak boleh buat aku tidak boleh next video lah nanti aku akan buat macam mana kedudukan seal itu sebenar-benarnya lah sebab bila terbalik minyak 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 itu akan boleh masuk seal ini dia ini aku nak silap dia seal dia itu special seal dia halang minyak dari sebelah dan juga sebelah sebelah sini sebelah sini oke untuk motor to stroke ini untuk yang pump tuti siap dia ini contoh ya ini seal oil seal dia di tengah-tengah sebelah sini yang ada gigi ini adalah tuti kemudian yang sebelah sini adalah poti nampak tak dia punya ini seal di sini di tengah-tengah dia akan menghalang pump tuti masuk ke masuk ke poti yang kemudian yang sebelah sini menghalang daripada poti masuk ke pump tuti macam itulah jadi untuk motor to stroke ataupun motor rxz ini itulah dia punya seal di sebelah sini dia menghalang minyak tuti masuk dalam injin kemudian poti masuk ke dalam kita punya pump tuti kalau tidak pisang kan memang semua dapat set satu punca adalah sap jika sap dah makan memang memang kau takkan jumpa setnya sampai bila-bila tetap hitam ok kabur pun kabur injin dah sampai sampai ada dua ini kabur injin terima kasih pada sahabat kita yang sudah belanja pos dengan saya jauh kan dari Kelang pergi Sabah dalam 50 lebih ringgit lah dia pos dia bagi aku template terima kasih ya sahabat tu ini dia bagi aku complete dia tukar baru ini dia terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum jumpa lagi kita di next video banyak lagi tentang masalah motor aku akan kongsikan aku harap video ini menafat dan juga kongsi banyak-banyak dan jangan lupa like, comment, share, subscribe Assalamualaikum jumpa lagi